saya ada satu kong sih ini jauh ya pak man ini lho, Ungaran ada yang seperti ini itu kalian gak tau kan ini jauh di Gowes Pijan mati selamat pagi pak man selamat pagi mas Dhani selamat pagi mari kita start pagi teman-teman apa kabar balik lagi di channelnya Dhani hari ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di lereng gunung Ungaran, jadi aku mau marking, mau tipis-tipis bikin rute buat Semarang Mountain Race dan aku mau ajak kalian buat lihat prosesnya jadi kita transparan kayak gimana sih? bikin suatu race trail yang proper persiapan dulu jangan kemana-mana tonton sampai selesai ini spill tipis-tipis race venue nya kita guys tuh 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 keren kan? nanti kalian bakal lewatin lari sini kalau kalian nanti ambil package slot plus kamar nah kalian bisa nikmatin semua fasilitas yang ada di sini breakfastnya enak, makannya enak terus ada kolam renangnya semantap pokoknya ayo let's go jalan jam 6 lebih 5 menit giloh, dua kali lebih umurmu tetap berosok, gagah anak muda ledrek hahaha kayaknya mereka hahaha diam aja kalo di kamera guys paksa yang ini balong atas ini sisa 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 kilometer 2 guys wuh, siadu kalo 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 disini nanti hati-hati ya guys ini adalah jalur air 2.7 km ini berangkali halo naik view nya kilometer mau ketiga nih guys gunung ngarantri jelas mantap surantap oh ya 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 menyusuri kali guys kilometer mungkin 4,4 4,4 lumayan curam yuk kesokan pelan-pelan 172 sekarang yuk yuk sekecek setiq ini nyari kilometer 5,3 kurang lebih guys view nya tuh betapa lebatnya gunung hutan gunung ngarantri hutan gunung ngarantri nganjaknya tipis-tipis aja kok enak janjannya bingung guys itu kita tuh yang muda-muda tapi terintimidasi sama Mbah Man ini luar biasa lim dalem lalu kalau di kamera di senyum tidak berkata sebuah yang bertanya cantik marah ini rute nya cantik gila guys kita ada di punggungan nih kanan kiri mantap kurang lebih lama terenam koma lima atau kodi 15k hui ya punya cakep guys akhirnya nanti kalian setelah tujuh kilo bakal menemukan view yang luar biasa jangan cantik guys wah keren banget nih sebenernya sering lewat sini ketika hash tapi karena sore itu sering ketutup awan kabut uh mantap berhenti siapa man berhenti siapa man wow istimewa guys keren banget ada elang yang muda-muda cuma bawa badan bawa air aja leto ini bisa tembosan ada yang kayak gini tuh kalian nggak tahu kan yang muda-muda cuma bawa badan bawa air aja leto ini bisa tembosan ini udah 7,5 kiloan kita ngasuh dulu sambil cari teh-tehan gitu guys oke udah lumayan isi perut isi kalori yang kita turun guys ini untung hari ini nggak terlalu panas ya teman-teman update ini sampai di kilometer sembilan nanti habis water session kita masuk ke hutan lagi tuh seperti itu nih sambil life nih ya jadi buat kalian semua kalau mau tahu rutenya smr tipis-tipis bisa nonton vlog ini gua bikinin vlognya tapi belum tahu tayang kapan tungguin aja pokoknya atas anyways hai 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 kamu mau tembusnya ke ini kilometer sebelesan kayak gini dapet trail lagi ya suka duka bikin restrail nih nanti kalian kalau lewasin itu sebenarnya itu pagi karena ya startnya pagi dan pasti enggak akan selama ini aku nyari rute sambil lihat-lihat kanan kiri sambil apa namanya berhenti juga tadi jadi panas banget guys udah jam 10 tapi seuntungnya ada beberapa pohon-pohon yup-yupan jadi enggak full panas gitu kita udah mulai turun ke arah finish nih oh 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 mata air nih kolam kolam apa nih Pak Man-Aman kolam renang Pak Gersari guys wih ramai sekali wih ramai sekali ini ini sering lewat sini tapi ya mungkin secara sore nggak pernah jati kita sih rame banget piknik panggungi iya bersih oke ada satu kontestan yang tumbang guys ko ya kurang istirahat ya dan ini memang pas kita larinya lagi panas jadi dia ocek kita lanjut sama Mbak Man ini padahal udah tinggal sawah-sawah ya Mbak Man wih lah parfumnya ampun ampun nih eh aku kudam aku wah kook buah cleanse tau kalo mendekati finish lah ini ha? enggak, enggak vlog akhirnya finish, mantap Bahman makasih juos ya, oke kita sudah dapat ruta untuk kategori yang paling pendek dan middle kategori ya, nanti ada modif dikit-dikit nanti kita preview abis ini sambil buka map sambil lihat kurangnya apa terus nanti yang dimodif dimana kira-kira ada yang perlu dibersihin apa enggak jalurnya tapi overall ini oke asik, elevasinya enggak terlalu sadis cuma 600an doang jadi, masih oke lah kalian oke teman-teman, pencarian rute hari ini sudah selesai pola beli thank you buat Bahman dan Kevin untuk waktunya jadi, ya disini aku cuma mau bilang bahwa dalam suatu race apalagi trail itu kompleks yang namanya cari rute itu enggak cuma sekedar cari titik dari start cari sesuai kategori lalu balik lagi jadi kita harus ngedesain gimana caranya rute itu tuh efektif yang pertama kata Bahman, yang pertama adalah aman dulu lalu kaitannya dalam suatu race besar itu harus efektif jadi, yang dia ada di kepala aku adalah nanti ada beberapa kategori di Semarang Mountain Race yang dia tuh bisa sambung menyambung gitu jadi, nanti antara kategori paling pendek, tengah, dan yang panjang dia tuh, water sessionnya tuh bisa irit bisa, bisa satu water session untuk semua kategori itu bisa dilewatin itu yang pertama jadi, alasannya adalah supaya bisa manpowernya utuh karena seperti yang kalian tahu bikin race trail itu bener-bener biayanya memuahal apalagi kalau belum ada sponsor yang masif yang besar itu bener-bener effort coba deh kalian lihat event-event yang kalau semisal cuan oriented atau profit oriented itu biasanya gak akan bertahan lama ya, karena passionnya tuh beda-beda ada yang ketika sponsor utamanya lepas, ilang nah, si event organizer bakal stop buat bikin acara tersebut aku bisa memaklumi itu karena memang ya namanya kita walaupun seseneng-senengnya gimana caranya tuh tetap kalau bisa tuh pengeluarannya se-minimal mungkin jadi untuk smr ini ya, router tadi udah oke udah jalan masih ada beberapa kategori masih mungkin beberapa kali lagi cek-cek lagi pastinya aku bareng sama Mbak Man ya, karena karena beliau udah komit mau bantu dan aku raspek sama beliau kalau buat aku cari router ini bisa sekalian aku pakai sebagai ajang latihan jadi sekalian latihan sekalian cari router pokoknya tuh gini teman-teman semua yang ikutan smr nanti puas aman dan view-nya bagus dan ya cita-citaku tuh pengen ya minimal di Semarang tuh punya event punya race yang yang gak harus mewah tapi yang proper supaya kita tuh bisa apa ya mengenalkan gunung Ungaran bahwa gunung Ungaran tuh walaupun pendek tapi tuh dia tuh keren banget dan efek-efek ombaknya riaknya itu bisa sampai ke berbagai macam lapisan masyarakat misalnya UMKM naik semua perhotelan naik semua ya pariwisata naik ya intinya itulah cuman ya progresnya tidak akan mudah karena bener-bener ini dari nol ya semoga semuanya lancar tolong doain thank you buat teman-teman yang udah support so sekian dua kali ini thank you buat yang udah nonton kalau ada pertanyaan dan salah langsung tulis nomor komentar mohon dimaafkan kalau ada yang kurang sampai jumpa di video berikutnya tetap saya dan tetap semangat semangat bye bye bye